I don't have a slow-up, no I don't take shit, I got no love, let it fade this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow-up, no I don't take shit. Yamaha sebut negosiasi dengan tim satelit baru harus beres di MotoGP Mugello. Managing Direktur Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei 2 Juni tahun 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit, sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan dua pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZRM1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Jelas kami berniat kembali menurunkan empat motor sesegera mungkin. Tak hanya untuk mengumpulkan data demi tampil kompetitif, melainkan juga memiliki data yang sama dari para pembalap demi mengembangkan motor. Punya dua motor saja jelas adalah kekurangan. Jadi, kami masih mengusahakannya, ujar Jarvis. Diskusi masih berjalan, masih bersifat rahasia. Yamaha pun dikabarkan melakoni negosiasi dengan dua tim independen, yang sama-sama masih bernaung di Ducati. Yang pertama adalah tim milik duta mereka sendiri, Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Yang kedua adalah tim satelit utama Ducati, Prima Pramac Racing. Jelas banyak diskusi yang sedang dijalankan. Semua masih rahasia, sehingga saya belum bisa mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanyalah rencana kami masih sama. Kami optimistis bisa mendapatkan tim satelit dalam waktu dekat. Namun, Anda dan kami sama-sama masih harus menunggu lebih lama, ungkap Jarvis. Jarvis menyatakan bahwa pihaknya masih santai saja dalam menjalani diskusi-diskusi ini. Namun, ia juga berharap bahwa kepastian soal tim satelit bisa didapatkan di seri Italia, yakni seri kandang Pramac dan VR46, dan juga seri kandang Yamaha Motor Racing, yang bermarkas di Gernodilsmo. Sudah harus tahu investasi dan budget pada Juni. Tidak ada tenggat waktu yang benar-benar pasti soal ini. Tidak ada aturan kapan kami harus memastikannya. Namun, saya rasa paling lambat di Mugello. Jadi, sebelum kami tiba di Mugello, semuanya harus dibereskan, ungkap pria yang akan pensiun akhir musim nanti tersebut. Tenggat waktu pasti yang kami punya hanyalah untuk rencana masa depan kami, yakni ketika kami harus menentukan investasi, budget, dan tambahan material. Itulah yang harus kami ketahui pada Juni. Jadi, kurang lebih itulah waktunya, Pungkas Jarvis. Selain melakoni negosiasi dengan Yamaha, Pramac dan VR46 uniknya juga memiliki dua opsi lain. Mereka diketahui mendapatkan tawaran dari Ducati untuk bertahan, tetapi juga mendapatkan tawaran dari KTM, yang sejak musim lalu ingin menurunkan tim satelit kedua pada 2025. Rins ungkap tes krusial untuk Yamaha di Barcelona. Alex Rins mengatakan bahwa Yamaha akan melakukan tes di Catalunya dengan pembalap penguji Cal Cracho. Setelah program pengujian di Portomão yang dirusak oleh cuaca buruk, dan akhir pekan yang sulit, Alex Rins mengatakan tes Catalunya yang dijalani Cal Cracho akan sangat krusial bagi Yamaha. Mengamankan start baris depan dan meraih kemenangan mengejutkan di Austin untuk LCR Honda tahun lalu, Rins hanya mendapatkan posisi ke-15 di grid untuk monster Yamaha. Pembalap Spanyol itu finis ke-16 di sprint race, tepat di belakang rekan satu timnya Fabio Quartararo, sebelum tersingkir dari Grand Prix saat perjudian setupnya jadi bumerang. Hanya unggul dari ke-4 pembalap Honda usai latihan Jumat, Yamaha menjadikan sisa akhir pekan COTA untuk melakukan eksperimen setup untuk membantu pengembangan ke depan. Saat Rins gagal menyelesaikan Grand Prix, Quartararo finis di urutan ke-12 dan lebih lambat 13 detik dari waktu balapan COTA 2023 tempat ketiga. Kami sedang mengumpulkan informasi, kami hanya melakukan putaran, memberikan yang terbaik, kata Rins. Ada tes penting yang akan dilakukan Carl Crutchlow dalam beberapa hari ke depan di Barcelona. Yamaha membawa sesuatu dan mari kita lihat apakah itu dapat membantu kami meningkatkan motornya. Kami masih jauh tetapi kami harus terus bekerja. Saya yakin pada proyek ini, hanya ada beberapa balapan yang akan kami perjuangkan, namun kemudian kami akan kembali. Rins mengakui bahwa ia ingin ikut melakukan tes dengan Crutchlow di Barcelona. Namun itu tidak memungkinkan secara logistik. Sebenarnya di waktu yang singkat ini, saya pribadi ingin merombak mesin YZRM1 bersama Carl Crutchlow, saya ingin jadi pembalap utama, sedangkan Quartararo sepertinya masih kurang memuasai teknik dan keseimbangan mesin baru YZRM1. Kami berencana pergi ke Monolo untuk berkendara bersama Carl, tetapi sepeda kami tidak tiba kembali dari Texas tepat waktu. Itu terlalu dekat, katanya. Alhasil, Rins harus menunggu sampai tes MotoGP Jerez, yang digelar pada tanggal 29 April tepat setelah akhir pekan Grand Prix Spanyol. Dengan perubahan regulasi konsesi saat ini, Yamaha dan Honda mendapatkan akses kebanyak kemudahan, termasuk tes dengan pembalap reguler, alokasi ban yang lebih banyak, sampai penggansian spesifikasi mesin di tengah musim. Quartararo dan Rins jelaskan perjudian setup di COTA. Rekan satu tim Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins mencoba pertaruhan besar selama akhir pekan COTA yang sulit. Dalam masalah sejak akhir pekan COTA, tim monster Yamaha berjudi dengan setup eksperimental untuk Fabio Quartararo dan Alex Rins. Merupakan perwujudan dari sikap pengambilan risiko, baru yang diambil Yamaha. Quartararo memasuki balapan hari minggu dengan, motor yang belum pernah saya coba sebelumnya, sementara Rins melakukan perubahan radikal sejak warm-up. Meski belum ada terobosan, namun Yamaha berharap informasi yang didapat-dapat membuahkan hasil di masa depan. Kami tidak bisa puas dengan hasil hari ini, jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, namun kami tidak akan menyanyiakan upaya apapun, kata Direktur Tim Massimo Meregali. Secara keseluruhan itu adalah akhir pekan balapan yang sulit tetapi juga produktif. Kami telah mencoba hal-hal baru, dan data ini akan membantu kami bersiap melakukan perubahan di masa depan. Quartararo meraih satu-satunya poin tim pada akhir pekan dengan finis ke-12 di Grand Prix setelah bangkit dari posisi ke-20 pada lap pembuka. Sayangnya saya meluncur lurus pada lap pertama di tikungan 12, Quartararo yang membalap di event pertamanya sejak memperpanjang kontraknya dengan Yamaha. Saya kehilangan beberapa posisi, tapi sejujurnya, saya mengira hal yang lebih buruk. Kecepatan saya tidak bagus, tapi degradasi ban tidak terlalu buruk. Mungkin kami bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, tapi saya pikir akhir pekan ini adalah tentang mencoba banyak hal, dan kami terutama fokus pada peningkatan motor. Saya memulai balapan dengan motor yang belum pernah saya coba sebelumnya. Akhir pekan ini luar biasa karena pada dasarnya kami mencoba banyak hal. Saya pikir ini bagus untuk pengalaman kami. Kami tahu apa yang kami butuhkan, dan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan adalah sesuatu yang positif. Sementara itu Rins mengambil keputusan setup berdasarkan sesi pemanasan 10 menit. Berbeda dengan Quartararo, Rins melesat dari posisi ke-15 ke posisi ke-7 saat start, terbantu oleh beberapa kekacauan di depan. Namun, ia mundur perlahan dengan handling YZR-M1 yang berat membuatnya tersingkir. Awalnya cukup bagus, cukup bagus. Kami memulihkan 8 posisi pada lap pertama, kata Rins. Tetapi hari ini saat warm-up kami mencoba motor yang benar-benar berbeda untuk memahami apakah itu jalan yang harus kami tempuh. Saat warm-up, kami hanya punya waktu 10 menit, dan saya tidak merasakan banyak perbedaan dibandingkan kemarin. Mungkin terasa lebih baik melepaskan rem di tikungan lambat yang kami alami kemarin. Jadi, kami memutuskan untuk tetap mempertahankan pengaturan untuk balapan, dan sejujurnya itu adalah kesalahan besar. Motor kami biasanya cukup berat pada perubahan arah. Dalam balapan, dengan setup ini, keadaannya bahkan lebih buruk lagi, jadi saya kehilangan waktu di sana. Lalu saya membuat kesalahan kecil di tikungan 15. Ada beberapa gundukan di track, dan mungkin saya melewati satu gundukan itu dengan sedikit tekanan pada rem depan, dan kemudian saya kehilangan kendali depan.